Sementara itu, pemirsa seorang remaja berkebutuhan khusus tewas terseret banjir saat bermain sepeda di atas jembatan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi pada minggu siang. Warga yang mengetahui korban hanyut terbawa arus sempat berupaya melakukan pertolongan untuk menyelamatkan korban. Namun naas, saat tubuh korban berhasil terevakuasi, nyawa korban sudah tidak tertolong lagi. Kepanikan terjadi saat warga desa Weringin Pitu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi berupaya menyelamatkan seorang remaja berkebutuhan khusus yang terbawa arus sungai pada minggu siang. Meski aliran sungai sedang membesar karena datangnya banjir, sejumlah warga tampak nekat mencemburkan diri untuk menolong korban bernama Muhammad Rio ini. Sekitar setengah jam dilakukan upaya evakuasi, tubuh korban berusia 18 tahun ini akhirnya berhasil terjangkau oleh warga. Namun naas, saat dibawa ke tepi sungai oleh warga, nyawa anak pertama dari pasangan Rianto dan Latifah ini tak tertolong. Korban dinyatakan tewas oleh tim medis karena banyaknya air yang masuk ke tubuhnya. Peristiwa naas ini terjadi saat korban bermain sepeda bersama teman-temannya. Saat melintasi jembatan yang tertutup air banjir akibat meluapnya sungai Wagut, korban tak bisa melakukan pengereman karena rem sepeda tak berfungsi. Seketika itu, korban terjatuh hingga akhirnya terseret arus banjir sungai. Tim unit reskrim Polsek Muncar yang melakukan olah TKP tak menemukan adanya unsur kesengajaan atas peristiwa tewasnya korban. Korban tewas murni akibat terjatuh sendiri hingga akhirnya terseret arus sungai yang meluap karena datangnya banjir. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah korban tiba di rumah duka. Informasi dari keterangan saksi-saksi bahwasannya berawal korban ini naik sepeda bersama dengan teman-temannya. Namun sepedanya tidak ada remnya ya sehingga pada saat melintasi di pinggir sungai itu langsung jocok, jalannya turunan langsung masuk ke sungai. Sedangkan korban sendiri tidak bisa berhubungan. Teman-teman saksi-saksi yang lain tidak bisa menolong karena arus sungainya juga deras sehingga memberitahu ke warga yang lain. Sementara itu setelah melalui proses pemeriksaan medis dan tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Jenazah korban langsung dimakamkan, keluarga menerima tewasnya korban akibat takdir yang maha kuasa. Terima kasih.